Intro LDI Jawa Barat melalui Biro Komunikasi Informasi dan Media kembali menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar atau plastik TV di zona 2 Kegiatan ini diikuti oleh 76 generasi muda LDI dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok Pelatihan tersebut bertujuan sebagai wadah para generasi muda LDI untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan positif LDI Kegiatan tersebut digelar di GSG Raudo Projenah, Cikaran, Kabupaten Bekasi pada 7 September 2024 Ketua LDI Kabupaten Bekasi, Haji Sardimin mengungkapkan kegiatan ini sebagai salah satu wadah bagi para generasi muda untuk mempublikasikan berita-berita positif mengenai LDI Mereka diharapkan dapat mengemas kegiatan dengan kaedah jurnalistik dalam mempublikasikan kontribusi LDI Sasaran kegiatan ini yang jelas adalah untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan positif ini diketahui oleh masyarakat termasuk dari intansi terkait generasi muda LDI Hal ini sangatlah menjadi tugas yang mulia untuk kalian menjadi lapangan amas oleh kalian untuk menyiarkan hal-hal yang positif terkait dengan kegiatan apapun di LDI tingkatan PAC, PC, DPD, dan DPW Yang menambahkan kegiatan ini diharapkan dapat membentuk sumber daya jurnalist yang dapat memberikan informasi yang apurat mengenai kegiatan LDI kepada masyarakat Sementara itu, Ketua DPP LDI Bidang Komunikasi Informasi dan Media atau KIN Luli Kuswayudi menekankan pentingnya peran media untuk menyebar luaskan informasi Yang menekankan pelatihan tersebut dapat membentuk sumber daya jurnalist yang dapat mempublikasi informasi akurat mengenai kegiatan LDI sebagai sarana amat ma'ruf kepada masyarakat Kita ingin generasi muda LDI itu paham bahwa media itu bisa menjadi ladang amat soleh Kita ingin media ini bisa dijadikan sarana mut'amar ma'ruf Ini ladang amat soleh, ini ladang amat soleh yang harus bisa dilakukan oleh anak muda kita Nah dengan pelatihan ini, kita ingin anak muda LDI itu makin paham tentang media bisa memanfaatkan ini untuk pekerjaannya, bisa memanfaatkan ini untuk amat solehnya Jadi tidak hanya untuk amat soleh saja, bisa untuk ladang pekerjaan juga Melalui pelatihan ini, diharapkan para generasi muda LDI dapat terus berkontribusi dalam menyebarkan kegiatan-kegiatan positif LDI serta dapat mengemas informasi LDI dengan kaedah jurnalistik dan memberitakan kepada halayap masyarakat Terima kasih Terima kasih